Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Tentang peran setiap orang Tentunya setiap orang memiliki peran Sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya Yang merupakan anugerah dari Allah SWT Apakah dengan mempelajari ilmu Tentang diri atau nafs Kemudian dengan mudah kita akan Bisa menentukan peran apa yang bisa kita ambil Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, silakan Kang Asep atau Ustaz Rizky Ya, otomatis ya Jadi kalau kita tahu tentang diri kita Nah, sederhananya kita menggunakan yang tiga tadi aja Jadi kalau misalnya kita menggunakan Alur berfikirnya Sigmund Freud Berarti bahwa Kita itu perlu dalam setiap hari itu Berarti kan tantangannya adalah Kita belajar tentang aturan Kita belajar menjadi manusia yang mulia Itu seperti apa Tapi pada saat yang sama juga Ada bagian-bagian diri kita Yang menginginkan kita Ya untuk melakukan keburukan Nah, tantangannya ini Berarti apakah saya mengendali Atau saya dikendalikan Nah, berarti Karena di dalam keseharian kita sama Ya, dalam peran apapun Kita akan berhadapan dengan tema-tema itu Misalnya saya menjadi seorang tukang dagang Tukang dagang Ada, kebetulan saya tukang dagang Kemudian saya menyiapkan Katakan saja cilok Saya tukang jadi tukang dagang cilok Walaupun peran saya sebagai tukang cilok Tetap saja akan digodanya Oleh diri saya sendiri Adalah pelanggan Pelanggannya nanya Bang, ciloknya dibuat dari apa sih bang Dari acinya diapain bang Nah, seberapa Kalau kita misalnya kemudian Tiba-tiba ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Aja kemudian kita menjadi kesal Kita menjadi ngomel Kita menjadi murka Bahkan kita siap mukul Itu apa namanya Pembeli yang nanya-nanya mulu Maka peranan kita kan juga gagal Ya, banyak orang yang bisa dibikinin warung Tapi belum tentu dia bisa menjadi Katakan saja Pengelola warung yang baik Karena pengelola warung yang baik Antara lain dia harus menjaga dirinya Dari dorongan-dorongan yang tadi itu Nah, maka sebenarnya Apapun peran Anda Tetap Kita akan ketemu dengan itu Saya misalnya jadi guru Sama saja Saya nanti ketemu nih Nggak semua murid barangkali juga Gampang mencerna Informasi dari saya Gampang mencerna penjelasan saya Sehingga ada beberapa murid Yang barangkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan terus Nah, sangat mungkin Di satu titik Gitu ya Ada bagian-bagian diri saya nih Yang terpicu Kemudian juga menjadi tidak nyaman Ketika ada pertanyaan dari para murid-murid itu Sehingga Katakanlah Nada saya menjadi naik Gitu ya Kemudian volume suara saya menjadi meningkat Suara saya menjadi makin melengking Gitu ya Kemudian wajah saya makin memerah Gitu ya Nah, berarti Pada titik itu Walaupun saya jadi guru pun Tetap saja Tema bergulat dengan Dorongan-dorongan dari diri itu ada Nah, karena itu memang Kalau di dalam kajian-kajian tasawuf Gitu ya Perlu kita tuh berlatih tuh Mengenal diri kita itu Perlu kita Mengenali ada kecendungan-kecendungan Seperti itu Dan perlu juga kita Berlatih Itu justru menaklukkan Bagian-bagian diri yang seperti itu Nah, caranya seperti apa Antara lain misalnya Di Ponok pesantrin al-bajah ini Ada santri itu Diminta untuk hidmah Hidmah itu gak gampang Misalnya Hidmah melayani Tamu Hidmah melayani tamu itu Dari apa aja tuh Misalnya membawakan Tas tamu Merapikan sendal Merapikan sendal tamu Kemudian juga Kalau tamu itu Mau makan Jadi udah mulai dari Menyiapkan makanan Menyiapkan kobokan Kemudian juga Membukakan ini Menyiapkan makanan Wah, sampai kayak gitu Itu untuk seperti itu Itu kan melatih diri yang tadi Gimana caranya Ada dorongan-dorongan diri kita Yang Yang mau Ngegampangin Dorongan kita Mau dimuliakan orang Tapi gak mau Muliain orang Dorongan kita Untuk ngerasa Hebat Gitu ya Itu dilatih Lalu hidmat itu Bisa jadi Kalau saya ngamatin Santri-santri yang baru Belajar hidmat Kelihatan banget tuh Wajahnya gak nyaman banget tuh Pada waktu Pada waktu Ngambilin sendal Gitu ya Kata-katanya juga Kaku banget Males gitu ya Karena juga Kesel juga Gue lagi tidur Melada tamu Tapi seiring Makin berlatih seterus Pola kalimatnya Juga makin tertatak Makin ikhlas dia Makin nyaman dia Gitu ya Sehingga juga Dia juga merasa bahwa Saya tetap terhormat Meskipun saya Hidmat Dalam rangka Menguliakan tamu Nah itu salah satu contoh Jadi salah satu contoh Bahwa Diri kita tuh Memang perlu dilatih Dilatihnya apa? Dengan melakukan Banyak perbuatan baik Nah sehingga Dengan demikian Bagian Kecendungan-kecendungan Diri kita untuk buruk Itu menjadi berkurang Sehingga Kecendungan-kecendungan Diri kita untuk baik Menjadi makin meningkat Nah itu kita tanya Itu versi psikolog Kita tanya nih versi Ustaz Baik sangat jelas Tapi tentunya perlu tambahan Dari Ustaz ya Untuk pertanyaan yang tadi Silahkan Ya Sudah jelas ya Diselaskan oleh Kak Asep Masanya ya Harus melatih itu ya Dalam keadaan apapun Kita Kita menjadi apapun Kita menjadi pedagang Kita menjadi santri Kita menjadi Profesi kita apapun Seperti itu Kita harus melatih Intinya Baik melatih Harus melatih Diri kita Iya Intinya pada hati Hatinya itu Kalau hatinya kita baik Maka Kita akan mudah Untuk Apa ya Menggerakkan Anggota tubuh kita Misalkan hati kita Sudah benar Disuruh khidmah Disuruh melayani Maka kita akan mudah Dan itu Semua itu butuh Adanya latihan itu Seperti yang dikatakan Sampaikan oleh Kak Asep Seperti itu Benar Baik terima kasih Jadi Tentunya Kita harus ingat Ada latihan Dan latihan ini Ada proses Jadi Dimulai dari Apa namanya Memaksakan diri Sampai akhirnya terbiasa Dan sampai akhirnya Justru merasakan Itu adalah sesuatu yang Apa namanya Dibutuhkan Dibutuhkan Dan disenangi Baik Terima kasih Atas jawabannya Ini semoga bisa dipahami Oleh sahabat kita Yang menyampaikan pertanyaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih